Ketika Aidit menyanyi lagu Arab, ketua CCPKI DN Aidit menyanyikan lagu bahasa Arab dengan fasi, penonton malah tertawa. Ditulis oleh Andri Setiawan, dilansir dari Historia.id Selasa 26 November 1963 malam, halaman kantor pengurus besar Front Nasional di Jalan Berdeka Selatan begitu semarah. Malam itu tengah diadakan perpisahan dengan delegasi yang hendak menyuksesan ke Ganevo. Beberapa tokoh kemudian menyanyikan lagu daerah maupun lagu dari negara-negara perwakilan. Ketua CCPKI DN Aidit yang saat itu juga menjabat sebagai ketua MPRS tak mau luput dari perhatian. Ia naik ke panggung dan menyanyikan lagu dari Sumatera Utara, Medek Dek Magambri. Begitu selesai ia mengarahkan pandangannya kepada wakil ketua DPR GR Aruji Kartawinata. Bak Aruji, saya akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Arab, kata Aidit seperti dikutip koran harian Minggu 1 Desember 1963. Serta Aruji dan para hadirin tertawa, Aidit kemudian berhasil menyanyikan lagu itu dengan ucapan dan logat Arab yang fasih. Lagu tersebut jelas Aidit mengajak orang untuk bekerja dan berjuang. Kepiawayan Aidit menyanyikan lagu berbahasa Arab tidak menyerankan karena latar belakangnya di kampung halaman. Aidit lahir di Belitung pada 30 Juli 1923 dengan nama Ahmad dan biasa dipanggil Ahmad. Keluarga Aidit termasuk keluarga taat beragama yang membuatnya tak asing dengan bahasa Arab. Dalam Aidit sang legenda, Murad Aidit, adik ketiga DN Aidit menyebut ayahnya Abdullah Aidit merupakan tokoh agama di Belitung. Abdullah juga turut mendirikan madrasa nurul Islam, sementara kakeknya adalah seorang haji bernama Haji Ismail. Hari-hari Aidit muda dan keempat adik yang didapati dengan kegiatan keagama. Setiap maghrib mereka diharuskan sholat di Musala lalu dilanjutkan mengaji di rumah paman mereka Abdul Rahman yang merupakan seorang guri handal. Guri handal. Pengajian dilakukan sampai waktu Isa datang yang disambung dengan sembahyang Isa bersama. Di Musala, Bang Ahmad sering diminta untuk mengumandangkan azan karena suaranya dianggap keras dan lafaznya jelas, kata Murad. Sabron Aidit yang bertaut usia 11 tahun dengan Aidit mengamini ihwal ketaatan beragamanya dalam keluarga. Dalam Aidit, abang sahabat dan guru masa pergolakan, Sabron menyebut DN Aidit juga Katam Al-Quran. Semua kami Katam Al-Quran dan kalau perayaan Katam ini kami bagaikan raja dihormati dan dikendurikan. Di rumah dekat-dekat pojok penuh dengan makanan nasi kuning yang dihiasi dengan kembang telur, tulis Sabron. Katam Al-Quran bukan semata-mata keharusan untuk menjalankan ajaran agama Islam di keluarga Aidit. Bersama kemampuan masak sendiri, cuci pagian sendiri, sudah sunat serta bisa mencari kerja sendiri, Katam Al-Quran menjadi salah satu tiket mereka untuk bisa berangkat ke Jawa Kuna bersekolah. Dan Bang Ahmad ini sebagai perintis kenang Sabron.